Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur atas kehadir Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua lipa rahmat dan kasih sayangnya Bagi kita semua Dimana kita masih tetap diberikan kesihatan Tetap bersemangat Melaksanakan kegiatan Tridharma Perkuran Tinggi Melalui Radu Institut Saya Dr. Radu Yenra SSG MSG Kembali melaksanakan suatu program Yang kita sebut dengan bedah riset artikel Yang mana pada saat ini kita akan masuk ke dalam Suatu riset artikel yang berjudul Three Parameters Sujata Distribution with Application Oke kita lihat riset artikel yang akan kita Bahas pada kesempatan Suri yang cerah ini Oke kita lihat Ada suatu riset artikel Yang berjudul Three Parameters Sujata Distribution with Application Terbit di suatu jurnal Jurnal European Journal of Statistics and Probability Untuk tahun 2020 Dalam riset artikel ini diperkenalkan suatu Distribusi yang kita sebut dengan distribusi sujata Tapi dia memiliki 3 parameter Nah distribusi sujata ini tidak asing lagi sama kita Karena kita telah melihat bagaimana sujata 1 parameter Sujata 2 parameter Dan sekarang kita akan lihat dengan sujata 3 parameter Dimana distribusi sujata 3 parameter ini merupakan suatu gabungan atau mixture distribution Dari beberapa disfungsi densitas peluang Di antaranya adalah fungsi densitas peluang eksponen Gamma 2, theta dengan shape 2 scale-nya theta Dan gamma 3 theta Dengan shape-nya 3 scale-nya theta Dengan masing-masing proportion atau pemberatnya adalah Untuk P1-nya Theta kuadrat per theta kuadrat tambah lambda tambah alpha Sedangkan pemberat atau weight 2-nya itu adalah Lambda per theta kuadrat tambah lambda tambah alpha Dan pemberat ketiganya adalah alpha per theta kuadrat tambah alpha Tambah lambda tambah theta Sehingga dengan proses matematika sederhana Dikatakan campuran atau mixture adalah Fungsi densitas peluang dikalikan dengan masing-masing pemberatnya Sehingga dengan matematika sederhana Sujata 3 parameter ini dapat dihasilkan menjadi Theta kuadrat per 2 kali theta kuadrat tambah lambda tambah alpha Dikali theta alpha x kuadrat tambah 2 lambda x tambah 2 theta Dikali eksponen min theta x Kita sudah berulang kali bercerita mengenai mixture distribution Jadi bagaimana merupakan lahirnya sujata 3 parameter ini Sudah lengkap dan terang-benderang Diceritakan dalam riset artikel ini Jadi silakan para pemirsa nanti melihat Atau mencari riset artikel yang dimaksud Membacanya itu sangat enak Karena memang mudah dipahami Nah dalam suatu riset artikel ini Diberikan data 20 observation Dia berikan data 20 data observation Kalau kita lihat dari riset artikel Dia berikan data 20 data 1,1, 1,4 dan seterusnya hingga 2,0 Dia berikan 20 data Lalu akan dibandingkan dengan beberapa distribusi Seperti eksponensial Akasan, Perlin, Lei, Amarendra Sujata 2 parameters Dan sujata 3 parameters Nah kesemua fungsi dan sitas peluang Yang diperkenalkan dalam riset artikel ini Sudah kita bahas Silakan bergabung dengan Radu Institute Lihat bedah-bedah riset artikel Kita sudah membahas Sanker, Amarendra, Akas, Lin, Lei Terutama untuk sujata 2 parameter Dan sekarang sujata 3 parameter Jadi kalau kita lihat Riset artikel ini sangat baik sekali Membahas suatu fungsi Distribusi fungsi untuk Parametrik sujata 3 parameter Seperti biasa Matematisnya tidak Tidak terlalu rumit untuk dipahami Kita akan perkuat Penjelasan kita ini Dengan menggunakan R kita Oke Kita sub share Kita buka R kita Mana R kita Oke ini disini R kita Kita share R kita Oke ini R kita Oke Nah Seperti biasa Kita akan Input data kita Seperti data Yang dihasilkan oleh riset artikel 1,1 dan seterusnya Hingga 2,0 Ada 20 data yang di input Lalu dengan menggunakan Fungsi densitas peluang sujata Yang diberikan Lalu kita cari Log likelihoodnya Log likelihoodnya Tentu log sum Ini merupakan Proses dari Maksimum Log likelihood dari Suatu fungsi likelihood Yang diberikan Jadi theta kuadrat Dibagi dengan 2 kali Theta kuadrat Tambah lambda Tambah alpha Dikali dengan Theta alpha X kuadrat Tambah 2 lambda X Seterusnya 2 theta eksponen Theta X Ini adalah Merupakan Fungsi densitas peluang Yang diberikan Di dalam riset artikel Lalu dengan Menggunakan Bahasa Optin Nah ini Optin Optimisasi Tentu kita Memerlukan fungsi Yang akan kita Optim tadi Kita sebut dengan Fungsi log likelihood Atau Elik Log likelihood Dengan Parameter 1 Kita sebut theta Parameter 2 Kita sebut lambda Dan parameter 3 Kita sebut dengan alpha Sehingga kita keluarkan Log likelihoodnya Log likelihood Untuk Sujata 3 parameter Tidak kita tidak perlu Turunkan log likelihoodnya Hanya ambil fungsi densitas Lalu log likelihood Lalu letakkan sum Ini merupakan proses Log likelihood Secara otomatis Jika kita menggunakan Suatu fungsi Yang disebut dengan Optim Oke Lalu kita lihat Kita libatkan Optim Untuk Optimisasi Fungsi Log likelihood Yang diberikan tadi Ini artinya Kita tidak perlu Turunkan secara matematis Tapi Terus langsung Dengan menggunakan Bahasa R tadi Log Dan sum Beri tanda minus Berikan nilai Awalnya Satu untuk Theta Satu untuk lambda Dan satu untuk alpha Lalu masukkan kembali Fungsi log likelihood Tadi Dan datanya Diberi nama dengan X Lalu kita panggil Satu-satu Theta itu adalah Res 0 Res 0 Tadi kita sebut dengan Optim Kita sebut Res 0 Kita panggil Urutan ke 1 Karena kita Panggil Purung siku 2x1 Karena nanti Ada beberapa Output yang diberikan Oke kita coba Lihat hasil yang Kita proleh Kita run 3 res 0 Ini Lalu kita coba Run Lalu kita kembali Ke konsol Artinya jalan semua Apa yang kita lakukan Lalu kita ketik Res 0 Untuk melihat Hasil Yang diberikan Oke kita lihat Res 0 Nah Parameter Yang diberikan Untuk parameter Theta tadi 1,211 Dan Parameter Lambda 1,52 Kali 10 Pangkat Min 7 Dan Parameter Alpha 5,94 Kali 10 Pangkat 6 Oh bukan Ini 1,52 Kali 10 Pangkat 7 Dan 5,97 Kali 10 Pangkat 6 Besar sekali Parameternya Tapi dia menuju Konvergen Pada suatu titik Kita Lihat Parameter Yang diberikan Apa Yang kita Cari Itu berbeda Dengan Hasil Reset Artikel Nah ini Biasa Jadi tidak perlu Kaget Hasil Artikelnya Seperti ini Tapi kita Dapatkan Lain Tidak masalah Yang paling Yang paling penting Nanti Ketika kita Membandingkan Dengan Distribusi Lain Mana yang Terbaik Apakah bisa Mengikuti Distribusi Distribusi Yang ada Kita juga Dari Radu Institut Tidak bisa Menentukan Bagaimana Peneliti Ini Menghasilkan Parameter Yang Seperti Ini Karena Kita Coba Parameter Seperti Ini Untuk Data Yang Ada Juga Kita Tidak Paham Hasilnya Dan Kita Tidak Menyalahkan Ini Hasil Penelitian Orang Cuman Kita Hanya Menarik Suatu Perbedaan Apa yang Kita Buat Dengan Yang Dihasilkan Oleh Orang Dengan Menggunakan Parameter Ini Kita Tidak Berjaya Tidak Berhasil Menghampiri Histogram Data Yang Diberikan Tapi Dengan Nilai Parameter Yang Kita Peroleh Tadi Dengan Menggunakan Bahasa R Kita Akan Dapat Menghampiri Bahasa Dengan R Nah Ini Adalah Parameter Parameter Yang Dihasilkan Oleh Suatu Fungsi Densitas Beluang Sujata Tiga Parameter Dan Selanjutnya Kita Coba Panggil Satu Satu Tetanya Oke Kita Panggil Tetanya Kita Run Lalu FF Kita Masukkan Kembali Fungsi Densitas Beluang Lalu X Kita Dengan Data XI Yang Dimaksud Adalah XI Ini Tentu Bukan Data Karena XI Ini Adalah Semua Data Dari 0 Sampai 2 Kali Maksimum Untuk Jarak Jarak 0,1 Jadi XI Ini Nanti Dimulai Dari 0 0,1 0,2 0,3 Sampai 2 Dikali Maksimum X Karena Kita Memerlukan XI Yang Seperti Ini Untuk Menghasilkan Grafik Fungsi Dikali Dikali Membuat Amarendra Kita Jalankan Dengan Program R Kita Dengan Memgunakan Metode Numerik Nerten Repson Ini Nerten Repson Ini Rumus Teter Repson Ini Adalah Iterasi K Dari Parameter Ditambah Iterasi Awal Dikali Dengan Matrix Jacobian Dan Dikali Dengan Matrix Dikali Dengan J-bar Itu Adalah S-nya Itu Likelihood S-nya Ini Likelihood J-bar Ini Adalah Turunan Kedua Dari S Lalu Kita Iterasi Dengan Menggunakan Bahasa Wild Dia Akan Terus Iterasi Ini Untuk Amarendra Begitu Juga Untuk Sujata Dua Parameter Kita Memperkenalkan Sujata Dua Parameter Ada Parameter Theta Dan Alpha Ingat Dalam Menggunakan Newton Repsol Kita Menggunakan Inverse Dari Matrix Jacobian Dan Dikali Dengan Matrix Maximum Matrix Lock 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 Ada Dua Baris 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 Satu Kolom Karena Ada Dua Parameter Alpha Dan Theta Terus Kita Menggunakan Akas Distribusi Akas Akas Juga Satu Parameter Ini Lock Lightlyhood Akas Dan Ini Adalah Proses Numerik Dari Akas Dan Kita Akan Coba Gambarkan Grafik Menggunakan Density Plot Histogram Kita Akan Coba Lihat Kemampuan Masing-masing Fungsi Densitas Tadi Bagaimana Fungsi Tadi Dapat Menghampiri Histogram Oke Coba Kita Jalankan Semua Program Yang Telah Kita Hasilkan Untuk Membedah Riset Artikel Kali Ini Kita Mulai Dari Amarindra Dan Seterusnya Oke Kita Run Seterusnya Program Kita Sampai Ke Akas Oke Kita Berhenti Di Sini Dulu Kita Run Kita Coba Lihat Hasilnya Oke Ternyata Semua Program Kita Berjalan Dengan Baik Kalau Kita Mau Melihat Parameter Akas Kita Copy Saja Melihat Parameter Akas Pasti 0,50079 Ini Untuk Akas Lalu Kalau Kita Melihat Parameter Untuk Sujata Ada Dua Parameter Ini Untuk Alfanya Kita Copy Kita Pasti Ingat Para Sujata Dua Parameter Alfanya 24 Dan Tetanya Copy Ingat Sujata Dua Parameter Tentu Ada Dua Parameter Alpha Dan Theta Lalu Kita Lihat Juga Ada Amarendra Sujata Amarendra Theta Theta Amarendra Copy Pasti Jadi Ada Semua Parameter Telah Kita Dapatkan Ini Adalah Untuk Amarendra Ini Adalah Untuk Alpha Dari Sujata Dua Parameter Ini Theta Untuk Sujata Dua Parameter Ini Adalah Atas Atas Satu Parameter Sedangkan Yang Tadi Untuk Sujata Tiga Parameter Telah Kita Lakukan Nah Setelah Ini Kita Hasilkan Parameter Lalu Jangan Lupa Kita Berikan Fungsi Densitas Untuk Atas FAK Namanya Gunakan X I Tadi Seperti Yang Tadi Adalah Sekuen Dari 0 Sampai 2 Kali Maksimum Data Sebenar Berjarak Jarak 0,1 Karena Kita Memerlukan Banyak Titik Untuk Menghasilkan Grafik Yang Dihasilkan Oleh Fungsi Gensitas Peluang Yang Diberikan Terus Sama Halnya Dengan Sujata Dua Parameter Kita Sebut Dengan FSJ Sedangkan LSJ Adalah Log likelihood Kita Perlukan Untuk Mencari Good Of Fitness Test Menjuku Kebaikan Model Dengan Menggunakan AIC Atau BIC Kalau Untuk LAK Tadi Log likelihood Akas Terus Amarendra Juga Begitu Amarendra Kita Sebut Densitas FAM Ini Adalah Densitas Amarendra Tapi Untuk Menggambar Grafik Seperti Tadi Kita Menggunakan XI Data Sequence Dari 0 Sampai 2 Kali Maksimum Data Oke Setelah Kita Pahami Dengan Baik Apa Kita Inginkan Baru Kita Coba Grafikkan Kita Grafikkan Kita Lihat Grafiknya Wow Ini Grafik Kalau Kita Lihat Grafik Yang Dihasilkan Ternyata Keempat Empat Fungsi Densitas Pelulang Yang Digunakan Belum Secara Utuf Mampu Menangkap Histogram Yang Diberikan Terutama Data-data Yang Besar Tetapi Untuk Data-data Yang Kecil Kita Lihat Bahwa Yang Warna Merah Sujata Tiga 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 Parameter Yang Biru Sujata Dua Parameter Yang Hitam Ameren Rang Kelihatan Bahwa Sujata Tiga Parameter Itu Lebih Dekat Kepada Seluruh Data Yang Ada Pada Maksimum Daripada Keempat Data Lainnya Tentu Hal Ini Nanti Akan Kita Konfirmasi Dengan Menggunakan AIK BIK Yang Ada Mana Yang terkecil Tentu Yang terbaik Jadi Kita Telah Lihat Bahwa Secara Hubung Kepad Distribusi Ini Telah Berhasil Kita Dapatkan Parameter Dan Grafik Density Plot Untuk Menghampiri Stogra Lalu Kita Coba Lihat Bagaimana Nilai AIK Dan BIK Yang Diberikan Oleh Grafik Ini Kita Lihat Ini AIK AIK Ini disebut Dengan AIK Ameren Rang Di mana Rumusnya Min 2 Dikali Lok Amarendra Dikali 2 Dikali K K Itu Jumlah Parameter Karena 2 Parameternya 1 Berarti K Nya 10 Karena Parameternya 1 Amarendra Beda Dengan Sujata Sujata 3 Parameter Itu K Nya Itu 3 Sebelum Berubah Kita Ganti Dengan 3 2 K 3 Oke Disini 3 Sujata 3 Parameter 3 Oke Ini Juga Kalau Sujata 2 Parameter Disini 2 Disini Juga 2 Oke Kita Coba Jalankan Rumus AIC BIC Dan Lok Kita Run Kita Lihat Hasilnya Kita Bandingkan AIC Amarendra Kopi Kita Tetak Disini Pasti Amarendra Lalu Akas Kopi Akas Kita Pasti Akas Oke Lalu Kita Ambil Sujata 3 Parameter Wah Makin Kecil Lalu Kita Ambil Sujata 2 Parameter Jadi Apa Kita Lihat Sekarang Tentu Kita Pertama Yakin Bahwa Sujata 3 Parameter Atau Grafik Yang Berwarna Merah Tadi Memiliki AIJ Yang Terkecil Dari Empat Fungsi Densitas Peluang Yang Diberikan Artinya Apa Kita Telah Sukses Untuk Membedah Riset Artikel Ini Untuk Menghasilkan Beberapa Parameter Mencari Yang Terbaik Oke Memuji Data Yang Ada Memperkuat Dengan Bahasa Program Yang Diberikan Untuk Rekan-rekan Yang Di Rumah Yang Ingin Belajar Belihat Program Kita Berikan Kesempatan Untuk Dibuka Secara Perlahan Terutama Lock Lock Lightlyhood Untuk Sujata 3 Parameter Ini Panjang Sampai Ke Kanan Kita Buka Secara Perlahan Nanti Bisa Diadopsi Bisa Dipelajari Dengan Baik Oke Terus Kebawah Ini Tadi Kita Bahas Optim Sudah Kita Bahas Parameter F F Adalah Density Densitas Dari Sujata Panjang Kita Buka Sampai Ke Kanan Oke Ke Kanan Terus Buka Nah Ini Li Adalah Lock Lightlyhood Dari Sujata Amarendra Begitu Juga Fungsinya Ada Beberapa Bagian Yang Panjang Ke Belakang Kita Buka Amarendra Mana Yang Yang Memerlukan Nanti Programnya Silahkan Dipelajari Kita Buka Sampai Ke Kanan Oke Karena Fungsinya Panjang Terus Kita Buka Sampai Ke Kanan Untuk Amarendra Oke Lalu Untuk Teta Eh Tadi Bukan Amarendra Tadi Amarendra Terus Untuk Sujata Dua Parameter Kita Buka Program Kita Bagi Yang Memerlukan Kita Lihat Program Kita Buka Terus Oke Secara Perlahan Lalu Kita Coba Lihat Akas Akas Pula Ini Programnya Kita Lihat Akas Akas Tidak Perlu Kita Buka Ke Kanan Karena Tidak Terlalu Panjang Lalu Beberapa Bahasa Grafik Grafik Lalu Beberapa Bahasa Bahasa Grafik Benang Lihat Boleh Kita Oke Dan Seterusnya Untuk AIC BIK Dan Log Lab Oke Sekali Lagi Radu Institut Selalu Konsisten Untuk Menyediakan Bahan-Bahan Literasi Digital Tridharma Perguruan Tinggi Terutama Dalam Pembahasan Riset-riset Artikel Yang Sangat Baik Yang Bisa Menjadi Acuan Atau Referensi Bagi Peneliti Maupun Mahasiswa Indonesia Menghasilkan Penelitian Penelitian Oke Kita Coba Lihat Riset Artikel Yang Ditampilkan Tadi Kita Lihat Beberapa Parameter Yang Dihasilkan Seperti Amarindra Sama Dengan Kita Satu Koma Sekian Untuk Senjata Dua Parameter Juga Berbeda Ada Satu Koma Disini 222 Tetapi Dengan Nilai IC Yang Yang Tidak Terlalu Jauh Berbeda Terus Akas Juga Tidak Jauh Berbeda Dengan Yang Kita Proleh Oke Sebitu Kita Telah Lihat Tadi Kalau Kita Gunakan Parameter Yang Diberikan Oleh Si Peneliti Kita Tidak Mampu Untuk Menangkap Istogram Data Dengan Parameter Yang Diberikan Oke Makanya Kita Tidak Bisa Menyalahkan Karena Kita Tidak Tau Bagaimana Proses Yang Dilarangkan Oleh Peneliti Mungkin Ada Teknik-teknik Lain Yang Dibunakan Kita Tidak Tau Oke Oleh sebab Itu Selalu Bersama Dengan Radu Institute Untuk Melihat Riset-riset Artikel Lain Yang Kita Benah Garasnya Pertemuan Pada Suri Baik Sekali Kita Jumpa Lagi Pada Pertemuan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh